Intro Hai Kapten, balik lagi di channel Kapten Anime Kali ini Kapten Anime akan mencoba membahas kekuatan dari Katarina Devon Yang mempunyai buah ibris mythical zone rubah ekor sembilan Oke, sebelum memulai pembahasan kali ini Jangan lupa untuk subscribe dan like video channel Kapten Anime Oke, terima kasih Di chapter sebelumnya, kita telah diperlihatkan kemunculan Katarina Devon Katarina Devon merupakan karakter yang dikenal sebagai pemburu bulan sabit Ia adalah bajak laut wanita yang paling berbahaya Yang pernah dipenjara di Impel Down dalam seluruh sejarah bajak laut Saat ini, ia bekerja dengan Yonko Blackbird sebagai anggota kapalnya Devon adalah Kapten Kapal ke-6 bajak laut Blackbird Dia adalah salah satu dari 4 bajak laut yang diperebutkan Dan memenangkan pertempuran antara tahanan level 6 di Impel Down Sebelum diambil dan dibawa sebagai kru oleh Blackbird Kekuatan meniru seseorang Katarina Devon diungkap kembali pada One Piece chapter 925 Ia menggunakan kekuatan yang dapat meniru orang lain Mimin kira itu adalah kekuatan dari Bon Clay Ternyata bukan Katarina Devon memakan buah iblis yang bernama Inu Inu Nomi Mystical Zuan Rubah Ekor 9 Tidak diketahui apakah dia baru-baru ini memperoleh buah iblisnya Atau dia sudah memilikinya Sekarang dia adalah pengguna buah iblis mitologi Jadi kekuatan macam apa yang dimiliki mitos Zuan tipe Rubah Ekor 9 ini Sejauh ini kemampuan mirip sekali dengan kemampuan Bon Clay Yakni meniru bentuk, suara, dan tubuh seseorang Tetapi ia harus bertransformasi terlebih dahulu ke dalam model mythical Zuan sebelum meniru orang lain Nah di One Piece chapter 925 Kita telah melihat salah satu dari banyak kemampuannya Dia menghadapi Gekomoria ketika dia berubah menjadi Absalom Ya, buah iblis ini memungkinkannya untuk berubah menjadi siapapun yang diinginkannya Dengan menyentuh mereka atau mungkin membunuhnya Kemampuan ini juga disebutkan dalam mitologi dari Rubah Ekor 9 Persamaan dan perbedaan dari kekuatan Bon Clay dan Devon Kesamaannya dari kedua buah iblis ini mampu meniru membentuk suara dan tubuh orang lain Kemudian perbedaan dari buah iblis Bon Clay dan Devon yaitu Buah iblis Bon Clay merupakan tipe parameciak Sedangkan milik Devon merupakan tipe mythical Zuan Bon Clay perlu menyentuh orang lain dulu sebelum menirunya Sedangkan Devon diduga hanya perlu melihat orang tersebut Atau mungkin membunuhnya Ia langsung dapat menjelma menjadi orang lain dan menirunya Tetapi ia harus dalam wujud Rubah Ekor 9-nya terlebih dahulu Untuk Bon Clay sejauh ini hanya itu saja Tetapi untuk Devon diperkirakan memiliki kemampuan tambahan lainnya Bukan hanya dalam segi meniru Tetapi mungkin kekuatan untuk menyerang Devon mampu bertransformasi ke dalam bentuk Rubah Ekor 9 Tetapi kekuatan lain belum terungkap mengingat kekuatan ini Baru ditampilkan pada One Piece chapter 925 Kemungkinan ia mampu menggunakan kekuatan sihir Seperti yang ada pada sejarah Kitsune Rubah Ekor 9 Kemungkinan juga kemampuannya ini Terinspirasi dari Kitsune Rubah Ekor 9 Kitsune adalah sebutan untuk binatang Rubah dalam bahasa Jepang Dalam cerita rakyat Jepang Rubah sering ditampilkan dalam berbagai cerita sebagai makhluk cerdas Dengan kemampuan sihirnya Yang semakin sempurna sejalan dengan semakin bijak dan semakin tua Rubah tersebut Selain itu Semua Rubah dapat menjelma menjadi manusia, laki-laki, atau perempuan Dalam legenda, Rubah sering diceritakan sebagai penjaga yang setia Teman, kekasih, atau istri Walaupun sering terdapat kisah Rubah menipu manusia Di zaman Jepang kuno Rubah dan manusia hidup saling berdekatan Sehingga legenda tentang Kitsune muncul dari persahabatan antara manusia dan Rubah Dalam kepercayaan Shinto Kitsune disebut Inari Yang bertugas sebagai pembawa pesan dari kami Semakin banyak ekor yang dimiliki Kitsune Kitsune sendiri bisa memiliki sampai 9 ekor Maka semakin tua, semakin bijak, dan semakin kuat pula Kitsune tersebut Sebagian orang memberi persembahan untuk Kitsune Karena dianggap memiliki kekuatan gaib Nah, sekian dari pembahasan kali ini Jika kalian mempunyai pendapat lain silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video channel Kapten Anime Oke, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya